Oke guys, di video kali ini jadi kita bakal ngeliat ada pemain yang toxic banget, jadi aku lagi solo ranket, terus dia toxic-toxic ya, parah banget sampe disensor banyak banget, dan juga sampe kayak doain orang itu supaya kena corona gitu guys ya, parah banget menurutku, dan aku langsung ngamuk guys ya. Pokoknya sebelum video ini mulai, buat kalian yang belum subscribe, puruan subscribe guys, karena dalam perjalanan menuju 10 juta subscriber, ada banyak hadiah buat kalian seperti ini. Nah, buat kalian yang mau iPhone 11, iPad, laptop, dan juga handphone lainnya, masih banyak banget, cara yang gampang banget, tinggal subscribe channel ini, komen Instagram kalian di bawah, pengumuman pemenangnya bakal diumumin lewat YouTube story aku guys ya. Halo Bang Jess, ini barangnya udah aku terima. Halo Bang Jess, ini HPnya udah aku terima. HPnya udah aku terima nih. Buat kalian yang belum dapet hadiah giveaway dari Bang Jess, Puruan subscribe. Subscribe. Subscribe YouTube channelnya Jess No Limit. Terima kasih. Terima kasih yang udah subscribe. Oke guys, jadi ini karena ini kemarin aku recordnya gak berniat record sebetulnya, jadi kita bakal apa ya, bakal melihat gameplaynya gitu guys ya, bukan kita apa ya, bukan kita main. Jadi kita kemarin tuh udah record, dan kita sekarang bakal lihat nih guys ya. Nah, udah welcome to Mobile Legends ya. Jadi ini kita main pake Lancelot guys ya. Kita main pake Lancelot. Nah, awal-awal tuh dia udah toxic parah guys ya, udah toxic parah. Jadi kita sensor aja lah itu guys. Namanya, Lair X Public ya. Itu orang tuh toxic lagi guys ya, baru mulai, baru banget mulai guys ya. Gila banget loh, itu parah banget guys ya. Jadi bener-bener ini aku mainnya solo. Ya, yang main Lancelot kayak biasa lah, kita clear lane dulu aja gitu guys ya. Habis udah nge-clear lane. Nah, jadi ini bener-bener sakit banget guys ya mereka ya. Palirnya sakit banget ya. Groknya juga sakit banget, jujur aja guys ya. Langsung timku kena first blood. Parah-parah, itu sakit banget guys ya. Jadi, ya itu sakit banget berdua lah guys. Disini aku langsung ngambil Pokemon air ini guys ya. Ngambil Pokemon air ini supaya kita bisa dapet darah. Ya, abis itu di atas itu Wanwan sama Nana itu udah lagi ngambil kelomang guys ya. Bahaya banget. Kita disini ngambil buff dulu aja. Dapet buffnya. Terus aku bakal langsung jadiin pedang jungle level 2 guys ya. Jadi itu X-Borg-nya itu aku gak tau kenapa guys ya. Apa yang ada di pikiran dia, baru main udah mulai toxic. Gak tau itu aneh banget guys menurutku. Oke. Disini groknya kena stun sama skill 1-nya Chow. Dan disini aku masuk tuh guys ya. Itu gara-gara kena tembak skill 2-nya. Eh, iya kena tembak skill 2-nya si Valir guys. Jadinya aku nyasar ke dalam tower musuh guys ya. Gila sih ini mereka bener-bener rusuh banget sih guys ya. Kalian liat tuh guys ya. Rusuh banget, parah banget guys. Parah banget rusuhnya sih. Nah, dan disini. Kita level 4 ya. Kita level 4. Musuhnya itu kemungkinan balik tuh. Kan toxic lagi guys. Itu bener-bener parah banget sih guys. Toxicnya gila banget, gila banget, gila banget. Jadi aku itu bingung gitu guys ya. Dia toxicnya itu. Pokoknya parah banget lah guys ya. Parah banget, parah banget, parah banget. Toxicnya itu udah tentang apa ya? Tentang rasis lah pokoknya guys ya. Cuman kita sensor semua aja lah udah guys ya. Parah banget itu orang pokoknya. Kalo kalian mau cari orangnya silahkan tuh guys ya. Cari orangnya. Apa tuh? Ciduk aja guys ya. Sebarkan. Sebarkan fotonya. Biar dia gak toxic lagi guys ya. Karena jujur aku kesel banget juga gitu loh. Toxicnya parah banget itu guys ya. Gila, gila, gila. Nah ini kalian bisa liat ya. Oke. Ini kita mau coba ngekill. Susah banget guys ya ngekill Wanwan sama Nana berdua gitu guys ya. Wanwan dijagain Nana itu. Wah, kita tidak berkutik ya sini. Dibuat mereka. Ini aku bakal jadiin sepatu dulu guys ya. Sebetulnya aku keliru guys ya. Beli pedang yang 250 itu keliru sebetulnya. Harusnya aku bikin langsung sepatu cooldown dulu. Nah itu kenapa aku gak janggel? Karena aku tau guys ya. X-Borknya itu bakal disitu. Nah ini. Aku ambil itunya guys ya. Aku ambil apa-nya itu? Buffnya. Karena apa ya? Karena ada meta kan hyper carry gitu guys ya. Hyper carry itu. Jadi gini. Buff itu aku ambil dua-duanya karena bakal lebih sakit gitu lancelot itu guys ya. Bakal lebih sakit guys ya. It's okay sih sebetulnya meta. Meta hyper carry kan memang mainnya dua buff gitu loh. Dan kalian liat ya. Ini gila banget guys. Gila banget sih ini. Ini kalian bisa liat itu musuhnya rame banget disana ya. Oke. Mati musuhnya guys. Serosot. Mati dia. Dan ini masih bakal jadi. Apa tuh? Jadi kelinci dia. Langsung dapet double kill dari seorang. Just no limit disini guys ya. Jadi kalian bisa liat tuh guys ya. X-Borknya diam dulu tidak berkutik guys. Kita langsung bakal mengamankan turtle-nya ya. Apakah berhasil mendapatkan turtle-nya? Tuh aku mau ngetik tuh guys kemarin guys ya. Cuma aku lupa mau ngetik apa itu guys ya. Ini aku bakal ngapain ya. Oh kita bakal ngambil kelombang dulu. Jangan hina agama. Bos. Nah. Makanya aku bilang gitu guys ya. Jadi. Itu orang parah banget guys ya. Jadi deh pokoknya menghina agama itu tadi. Di chat-chat yang awal-awal itu guys ya. Cuman. Saking parah bangetnya aku sensor aja udah pokoknya guys ya. Parah banget udah parah banget. Gila itu orang guys ya. Itu bagiku itu orang-orang gila serius guys ya. Bingung aku guys. Oke guys ya. Jadi. Chow-nya langsung mati disana. Dan sekarang Jastolumit bakal mencoba defense tower mid-nya guys ya. Kita meng-caster diri sendiri ini guys ya. Skor. 4-6. Tim Jastolumit 4. Dan tim C-Toxic 6 guys ya. Jadi. Kita bakal liat disini ya. Valirnya apakah bakal mati. Serosot. Killing spree didapatkan oleh seorang Jastolumit guys ya. Menggunakan line slotnya. Apakah disini nananya bakal mati. Berhasil mati. Double kill didapatkan oleh Jastolumit guys. Dan sekarang X-Borg nya. Apakah bakal mati. Triple kill dari seorang Jastolumit. 5 kill sudah didapatkan oleh seorang Jastolumit. Dan kita liat. Jastolumit tidak mau maju lagi guys ya. Karena dia mau mendapatkan Pokemon Air. Menggunakan Pokeball nya. Ya karena tidak perlu. Menggunakan Ultra Ball. Atau Master Ball. Untuk mendapatkan Pokemon Air. Nah itu aku pikir dia bakal kesana gitu ya. Karena kalau lurus itu. Bahaya banget guys. Karena tower musuh juga itu. Ya. Jadi ingat guys ya. Master Ball itu hanya digunakan. Untuk mendapatkan dia. Yoi. Nah itu Chow nya menyelamatkan aku sebetulnya guys ya. Chow nya itu menyelamatkan aku. Disini aku masih coba-coba lihat posisi gitu ya. Bisa kill apa enggak. Jadi kita jaga-jaga jarak dulu ya. Dan aku liat disini ada minion. Sepertinya bisa masuk. Dan itu ternyata terjadi kekeliruan guys ya. Tuh. Itu terjadi kekeliruan. Harusnya aku mundur malah maju. Itu salah pencet. Nah. Oke disini tim kita war guys ya. Apa yang bakal terjadi kita liat. Tidak ada yang mati. Nah kalian bisa liat ya. Itu X-BOR toxic lagi guys ya. Itu toxicnya udah parah banget. Makanya ini sampai di sensor semuanya gitu ya. Parah banget. Parah banget guys ya. Nggak ketolongan itu X-BOR. Gila-gila. Parah lah parah parah parah. Nah kita bisa liat X-BOR yang disini mengeluarkan ultimate. Ya J-Stolemic masih mencari posisi. Untuk ting-ting-ting-ting. Dan disini J-Stolemic sepertinya bakal mati guys ya. Jadi dia terlalu napsu sama Nana itu. Memang Nana itu ngeselin banget sih guys ya. Makanya sering di-ban kalau di turnamen. Oke. Kita sudah hidup lagi ya. Dan kita bisa liat disini kondisinya. J-Stolemic berhasil mendapatkan 6 kill. Dengan 2 dead 3 assist guys ya. X-BOR nya disini sekarat. Ya kita bakal langsung. Kita mau ulti cuman kena skill 2 aja guys ya. Jadi langsung bakal mati itu X-BOR ya. Kenapa gitu X-BOR. Nah itu aku bilang kenapa gitu X-BOR gitu guys ya. Nah itu aku langsung lewatin tower aja guys ya. Supaya apa ya. Supaya cepet aja nge-clearnya gitu loh. Kita langsung dapetin tower atas disini. Ya. Disini tim J-Stolemic berhasil mendapatkan 14 kill. Dan tim X-BOR toxic berhasil mendapatkan 10 kill. Nah itu dia toxic lagi guys ya. Itu parah banget lah parah banget parah banget guys. Gila 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 gila. Jadi kita sensor aja pokoknya guys ya. Jadi ini video itu udah diedit dulu sama timku. Udah disensor-sensorin dulu ya. Supaya aku juga gak ngeliat lagi gitu. Karena kalau aku ngeliat lagi nanti aku kesel lagi guys ya. Tuh. Sampai timku bilang hati-hati band permanen guys ya. Cari aja itu orang buru aja guys ya. Ntar pokoknya kalian liat. Dia toxic tentang corona guys ya. Gila gila. Sabar ya. Ini kalian bisa liat. Kita disini. Kari kita berhasil mendapatkan killing spree. Double kill dari seorang Kari guys ya. Kita liat J-Stolemic mau mendapatkan kill. Tapi Kari yang berhasil mendapatkannya tidak apa-apa. Yang penting berhasil mendapatkan kill. Triple kill didapatkan oleh Kari. Dan kita liat disini guys ya. Kari-nya. Mendapatkan triple kill saja. Double kill disampah oleh Lunox guys ya. Harusnya bisa dapet Seves. Tapi mau disampah juga sama seorang J-Stolemic. Tapi tidak dapet J-Stolemic ya guys ya. Ya apa boleh buat. Kita mau nyampah tidak dapet. Ya tidak apa-apa. Yang penting kan. Kita. Tim kita nge-kill terus gitu guys ya. Nah kita disini ngambil Pokemon Ayrta. Itu dia toxic lagi. Parah banget guys ya. Itu gak tau. Itu didikan siapa gitu ya guys ya. Itu. Itu didikan siapa itu parah banget dong. Tuh. Lo belum pernah kena polisi ya. Dia bilang sampe. Maksudnya sampe timku itu gak belain sampe kayak gitu tuh. Nah itu. Valirnya bilang. Mitik isi bocil semua sekarang. Maksudku gini loh. Bocil. Aku juga pernah jadi bocil gitu kan ya. Aku jadi bocil juga. Maksudnya aku pernah toxic. Cuman aku toxic itu gak pernah sampe bawa agama kayak gitu guys. Itu menurutku. Parah banget sih guys itu ya. Dan itu. Menurutku. Parah banget. Itu aku terlalu nafsu ngejar grog ya guys ya. Harusnya aku bisa tadi. Nge-kill Valir. Instant kill. Cuman gak apa-apa ya. Timku berhasil nge-kill juga untungnya. X-Borg nya disini maju. Kita lihat X-Borg nya masih ada. Immortal guys ya. Langsung pecah. Langsung di-hit lagi. Langsung bakal di-kill 2 oleh J-Stormit. Dan berhasil didapatkan killnya oleh seorang J-Stormit guys. Itu puas banget nge-kill orang toxic kayak gitu guys ya. Dan kita lihat. Kita jadi Pokemon disini. Kita disini. Ting ting ting. Serosot. Dan tidak ada yang mati. Apakah J-Stormit disini bakal mati. Ternyata masih bisa survive disini. Dari seorang J-Stormit. Menggunakan Lancelot nya. Gila gila. Tuh dia nanya guys ya. Agama lu apa bro. Wah gila itu. Aku sampai udah gak mau jawabin dia lah guys ya. Tuh bukan urusan lu. Parah banget tuh guys ya. Pokoknya itu parah banget itu orang guys ya. Menurutku. Itu gak tau itu ya. Itu. Aku bingung loh. Maksudnya ada gitu orang kayak gitu. Bingung. Jujur aja aku sampai bingung banget gitu guys ya. Gila gila ya. Nah ini. Berhasil didapatkan kill oleh seorang J-Stormit. Valir mati disana guys ya. Kita lihat disini masih ada 3 orang dari tim musuh. Apakah bakal mati semua. Double kill oleh seorang carry ya. Disini J-Stormit masih farming-farming santuy aja guys ya. Nah kalian bisa lihat ya. Semoga kena corona ya. Gila gila gila. Itu orang parah banget guys ya. Menurutku parah banget sih. Karena gimana ya. Di kondisi sekarang ini. Tuh. Itu cowoknya sampai udah kesel juga tuh guys ya. Tuh. Pokoknya cowoknya udah kesel juga. Pokoknya. Menurutku itu parah banget sih guys ya. Parah separah-parahnya. Kenapa? Karena istilahnya gini loh. Logikanya gini. Dia. Menurutku dia otaknya dimana gitu guys ya. Gini loh. Kalau misalkan dia nyumpain orang yang di negara dia sama-sama kena corona. Itu otomatis berbahaya juga bagi diri dia gitu loh guys. Dia gak mikir gitu. Apa tuh. Dampaknya kena dia tuh. Nah. Sampai kalian bayangkan ya. Valirnya pun bilang report export. Bayangkan guys ya. Valirnya. Se-teamnya dia pun bilang report export gitu guys ya. Gila-gila. Maksudnya bayangin. Timnya sendiri loh. Suruh nge-report exportnya. Bayangkan guys. Itu separah apa gitu istilahnya ya. Itu yang dia ngomong ke kita guys. Kita gak tau apa yang dia ngomong ke timnya sendiri. Bayangin guys ya. Jadi parah banget sih. Maksudnya di kondisi kayak gini kok bisa gitu ya. Didoain orang semoga kena corona gitu ya. Parah banget sih. Parah banget. Mati guys ya itu ya. Langsung ting-ting oleh seorang Jastolimit guys ya. Tapi bukan Ayu Ting-ting. Tapi ting-ting oleh Lancelot guys ya. Jadi kita bakal coba push to rate-nya. Cuman disini 3 melawan 4. Tim musuh masih ada 4 yang survive. Dan tim Jastolimit. 3 yang survive guys ya. Berhasil didapatkan tower. Atas disini. Dan kita bakal lihat. Bakal langsung di kombo oleh Jastolimit. Berhasil mendapatkan kill. Dari Valir guys ya. Kita lihat tower mid-nya tinggal secuil guys. Tower mid-nya tinggal secuil. Cuman darah Jastolimit juga tinggal secuil guys. Jadi tidak bisa dipaksakan guys ya. Karena sesuatu yang dipaksakan tidak baik guys ya. Mau itu hubungan. Mau apapun itu. Sesuatu yang dipaksakan tidaklah baik. Bener gak? Kalian dengarkan saja. Pakar cinta yang single sekarang ini gitu guys ya. Aku ini bukan jomblo tapi single. Nah aku sampe bilang ya. Dia ajarin siapa ngomong kayak gitu. Parah banget guys ya. Aku sampe kayak bingung gitu loh. Maksudnya itu ajaran siapa sih dia ngomong kayak gitu. Nah dia toxic lagi tuh guys ya. Jadi. Udah keterlaluan lah. Dia itu. Aku nanya kayak gitu. Dia jawab toxic lagi. Gila sih guys. Oke kita langsung komboin aja. Cuman belum bisa. Ingat guys ya. Nah dia bilang gue lagi joki nih ya. Kalo misalnya lagi joki juga gak apa-apa ya. Istilahnya kalo misalnya kita. Kita ciduk orang yang pake jasa jokinya. Pasti mau gak mau kalo misalnya mau ditangkep atau gimana ya guys ya. Dia pasti ngakuin siapa penjokinya. Bener gak? Logikanya gitu guys ya. Nah. Cuman nanti kalian liat nih guys. Karena kemarin aku udah. Selidiki selidiki. Ntar kalian liat. Pokoknya abis ini ya. Kita bahas lagi nih. Sabar. Kita dapet buffnya disini. Ya kita disini mau mencoba nge-end guys. Cuman masih belum bisa. Disini tower musuh cisa satu. Sabar dulu aja. Sabar dulu aja. Sabar dulu aja. Kita udah dapet 11 skill disini ya. Nah ini kita. Sabar-abar. Nah kalian bisa liat ya disini ya. Chow kita meninggal disini guys ya. Chownya meninggal. Habis itu. Ini aku bakal masih nunggu-nunggu lagi. Ya. Kita disini masih farming-farming biasa. Kita coba cepetin dikit ya. Nah ini kita masih farming-farming biasa aja. Disini belum terjadi war. Masih belum terjadi war. Nah disini nih guys ya. Disini ada titik. Ada titik. Kalian bisa liat pokoknya ya. Kalian langsung aja nih ya. Bukan titik sih. Nah ini kalian bisa liat ya. Aku berhasil mendapatkan kill. Ya. Cuman itu aku keliru lagi guys. Saya gak tau kenapa itu aku main udah malem-malem guys ya. Aku kalau misalnya malem-malem itu main gimana ya. Tidak seoptimal aku main pada saat pagi hari dan siang hari gitu ya. Jadi itu keliru aku mati guys ya. Wan-wannya dapet double kill. Ternyata dapet triple kill dari seorang Wan-wan dari tim si toxic itu guys ya. Kesedak. Itu bukan batuk guys ya. Tersedak. Karena saking nafsu ngomongnya gitu ya guys ya. Sisa Chow seorang disini guys ya. Dan tim si toxic itu berusaha mendapatkan Lord. Apakah mereka bisa mendapatkan Lord? Kita liat nih guys ya. Chow kita disini lagi berusaha mau membuka mapnya. Apakah dia bisa mencuri Lordnya guys ya. Kita bakal liat guys ya. Kita bakal liat. Dan ternyata X-Borgnya mendapatkan Lord. Aku sebetulnya sih udah tau. Cuman biar gak spoiler aja gitu guys ya. Biar kalian seru nontonnya gitu. Bener gak? Ya ini bener-bener gimana ya. Di posisi ini tuh jantung itu sudah. Jantung berdebar. Gak jelas ya aku ya. Memang gak jelas sih gitu guys. Gak lucu juga kan. Ini gak lucu. Karena aku bukan pelawak gitu guys. Karena kalau aku lucu aku juga sudah bikin step up komedi. Gitu ya. Kalian tertawa aja ya ya. Gitu ya. Oke. Kalian bisa liat ya. Disini dikejar-kejar. Tangkapannya sangat bagus dari seorang Kufra guys. Cuman tiba-tiba ultinya Wanwan langsung nyala. Begitu aja guys ya. Disini Kari berhasil men-shutdown seorang Wanwan. Cuman sayangnya Kari langsung mati guys ya. Disini Kufra kita immortalnya pecah. Dan akhirnya langsung tewas di tangan seorang penguasa api Valir guys ya. Disini satu lawan empat. Satu lawan lima guys ya. Jaston Limit melawan empat orang plus Lord ya. Kalian bayangkan itu guys ya. Jaston Limit melawan Lord plus masih banyak. Kalian bisa liat berhasil mendapatkan satu kill dari seorang Jaston Limit guys ya. Itu Jaston Limit sudah berjuang sekuat tenaganya guys ya. Demi menang lawan orang yang toksik guys ya. Itu parah banget guys ya. Toksiknya udah parah banget. Gila banget sih guys ya. Disini kita langsung ultimate aja. Ya Nananya belum berhasil mati guys. Disini Jaston Limit dikejar. Gak jadi mereka bakal mencoba merepekan Land Meatnya. Masih ada banyak orang disana guys ya. Ah Jaston Limitnya kabur. Dan menggunakan teleportnya guys ya. Itu Nana udah gak ada. Udah gak ada pasifnya. Tapi belum berhasil dikejar oleh seorang Chou. Kita liat X-Borgnya disini. Pecah pasifnya dan berhasil dikill oleh seorang carry ayam guys ya. Jadi kita bisa liat guys. Disini sisa dari tim musuh. Ada berapa orang lagi? Ada 4 orang lagi guys ya. Itu dia masih so keras ya. Groknya so keras disini guys ya. Kita di Flameshot. Di Flameshot. Dikenain Flameshot. Nana yang menggunakan ultimate disini. Sakit banget dari tim musuh guys ya. Darah Jaston Limit dari full. Langsung sisa secuil. Cuil. Kalian bayangkan itu guys ya. Sakit banget. Nah disini. Aku kasih carrynya ini guys ya. Harusnya ya. Aku kasih carrynya red buff. Karena dia udah bener-bener sakit banget. Late game itu lebih sakit carry sebetulnya guys ya. Dibandingkan dengan ini. Nah aku bilang. Ngambil aja buffnya gitu ya. Tuh. Dia toxic lagi. Bayangkan guys ya. Parah banget. Parah banget. Parah banget. Parah banget guys ya. Itu orang. Walaupun dia joki guys ya. Kalau misalnya kalian mau cari ya cari aja guys ya. Pasti kalau misalnya dia bener joki. Dia tunjukkan. Siapa penjokinya gitu guys ya. Tapi nanti kalian bisa lihat ya. Ada sebuah fakta lagi. Bentar. Kita lihat dulu aja di game ini guys ya. Disini kalian bisa lihat. Tim kita sedang terjadi war disini guys ya. Kufranya lagi dikroyok. Dan disini Jesto Limit langsung tusuk aja. Menggunakan skillnya. Nananya dikejar. Tapi masih bisa menggunakan flicker dia disana guys. Exportnya. Pasifnya masih ada. Pasifnya masih ada. Pasifnya pecah. Disini Jesto Limit bakal mencari-cari musuhnya nih guys ya. Mencari posisi yang aman. Disini Wanwan masih hidup guys ya. Seorang Wanwan disini masih hidup. Darahnya masih penuh. Kita langsung pukul. Kita langsung pakai skill 1. Pakai lagi skill 2. Berhasil doot kalian. Double kill dari seorang Jesto Limit. Jesto Limit menggunakan emote. Dan langsung guys ya kalian lihat. Tidak ada usah dipedulikan. Groket tidak usah dipedulikan guys. Langsung saja kita mengarah ke Turut. Untuk memenangkan pertandingan ini guys ya. Kita sudah mau ngetik guys ya. Nah. Kita sudah mau ngetik. Tidak jadi lagi. Karena groknya muncul gitu guys ya. Kita harus mempentingkan kemenangan ini gitu coy. Kemenangan ini guys ya. Langsung saja kita langsung push Turret. Kita langsung push Turretnya guys. Langsung push Turretnya. Apakah bisa langsung menang? Apakah bisa langsung end? Kira-kira apakah bisa guys? Apakah bisa? Kita lihat Turretnya dipukul. Langsung end dari tim Jesto Limit ya. Jadi ini berhasil di end oleh timnya Jesto Limit guys ya. Jadi kalian bisa lihat. Ini emang masih legend gitu guys ya. Cuman yang disini musuhnya itu bukan legend ya. Kalian lihat ini. Ini musuhnya ini bukan ini. 9 win streak guys ya. Oke. Ini skornya kalian bisa lihat ya. Kita berhasil mendapatkan MVP disini guys ya. Dan itu Xboxnya dapet silver itu guys. Ya masa? Nah ini aku udah report nih Xboxnya guys ya. Terus sebetulnya aku pengen nunjukin ini nih. Aku kan nge-stalk dia nih. Kan nge-stalk dia nih. Kalian bisa lihat ya. Aku buka story-nya dia. Lagi mood pake support. Nah itu Jawa Tengah nomor itu Parsia. Nah ini kalian bisa lihat ya. Kalau misalkan dia joki guys ya. Menurutku. Ya masuk akal juga sih. Dia menjoki gitu guys ya. Karena udah mythic ranknya. Ini kalian bayangin ya. Jadi ini. Kalau misalkan kalian mau lihat nih ya. Ini aku buka. Aku nge-scroll ini nya kan. Aku lawannya sama siapa aja sih gitu. Nah ini kelihatan tuh. Dia itu udah mythic. Nah disini mana nih. Nah ini ya bentar. Nah itu guys ya. Jadi dia itu udah mythic tuh guys. Dia grognya udah mythic. Si Xboxnya juga udah mythic. Kalian bisa lihat. Walaupun aku solo rank legend guys ya. Itu ketemunya mythic. Dan kalian bisa lihat itu aku dapet. Dapet bintang ini ya. Jadi ini bukan settingan sama sekali atau gimana. Karena pokoknya Jastolome itu orangnya jujur guys ya. Kita itu harus bikin content yang jujur-jujur aja lah pokoknya ya. Oke ya. Terus kita lihat nih. Historinya. Kalian bisa lihat ya. Ini historinya dia. Ya jadi kalau misalkan. Dia nge-jockey. Ya maksudnya. Menurutku aneh juga sih gitu ya. Ya lost trick gitu. Lost trick sampai tiga kali. Tapi masuk akal juga sih. Kalau misalkan dia menjockey. Karena dia udah mythic gitu guys ya. Karena gak banyak orang juga yang udah mythic. Di awal season ini gak gampang buat mythic juga gitu loh. Ya. Terus. Pokoknya. Ini ID-nya dia nih. Kalau misalkan kalian mau search atau gimana. Dan pokoknya. Ini aku udah liat. Player. Story. Eh. Streamer info-nya juga ya. Di streamer info-nya itu gak ada apa-apa guys. Nah itu guys ya. Dia malah toxic lagi itu guys ya. Di stream info-nya. Oke. Jadi gak ada apa-apa di stream info-nya. Oke. Intinya kalau misalkan kalian mau cari orangnya itu gimana. Ya itu. Ya. Aku gak paham jujur nyarinya gimana. Intinya sih aku pengen ngingetin guys ya. Kalau misalkan toxic itu. Ya jangan sampai kayak gitu lah. Apalagi ini maksudnya kita lagi bersama-sama. Memerangi wabah corona bersama-sama gitu guys ya. Dia ini malah nyumpahin orang semoga kena corona gitu. Itu parah banget menurutku sih. Istilahnya. Kayak. Kayak gimana ya. Gak tau itu kalau misalkan. Apa ya. Wah parah banget lah. Itu menurutku. Wah gila. Ya menurut kalian gimana lah. Kalian komen di bawah guys ya. Ya menurutku itu orang perlu dikasih pelajaran sih. Cuman ya gimana lah. Terserah kalian lah mau kasih pelajaran gimana gitu ya. Intinya. Kalau misalnya dia memang joki ya. Cari penjokinya gitu ya. Oke thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian share video ini. Subscribe ya. Karena kita sedang menuju 10 juta subscriber. Banyak giveaway buat kalian. Dan pokoknya stay di rumah dulu aja guys. Jaga kesehatan kalian. Jaga kebersihan. See you in the next video. Don't forget to break the limit guys. Bye bye. Sub indo by broth3rmax